I profoundly accept this nomination for President of the United States Halo Sobat Barbaro Pecinta Militer Karis Keras Sedang viral di media sosial Kasus penewakan seorang calon presiden yaitu Donald Trump Pada saat kampanye di Pennsylvania menjadi sorotan dunia Kejadian itu bermula saat Donald Trump sedang menyampaikan ambisinya kepada masyarakat Amerika Namun siapa sangka keamanan paspam pres Amerika kecolongan oleh aksi yang dilakukan oleh sniper musuh Donald Trump pun tertembak di bagian telinga hingga berjucuran darahnya Pelaku pun akhirnya teridentifikasi yaitu Thomas Matthew Crookes Yang diyakini sebagai pelaku penembakan terhadap mantan presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump Sebelumnya penembakan terjadi disalah setelah kampanye Trump di Pennsylvania 13 Juli Saat dirinya meyakinkan warga Partai Republik untuk kembali memilihnya di pemilu Piltres 2024 Diketahui sosok pelaku disebutkan sebagai seorang asisten di panti jumbo Dalam latar belakang lulusan sekolah menengah atas atau SMA Sejumlah foto itu dipublis oleh FBI Dikatakan bagaimana ia lulus dari Bethel Park School District tahun 2022 Namun satu hal yang mengejutkan adalah Hanya 20 tahun ini dilaporkan sebagai sosok yang cerdas Meski terkenal sebagai profil yang pendiam Namun saat ini pelaku malah dikirim ke akhirat oleh paspam pres Amerika Iya 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 Ngeri-ngeri sejabutan di keras di Amerika Serikat Presiden saja tidur oleh waktunya Hanya saat ini belum diketahui pasti siapakah yang menyuruh pelaku untuk menembak Donald Trump Tetapi atas kejadian itu paspam presa ini belajar untuk selalu waspada saat tugas pengamatan Presiden Jokowi Apalagi Presiden Jokowi dikenal sebagai Presiden yang gemar lulusan Paspam presa ini pun harus waspada keras melihat tragedi Mantan Presiden Amerika Serikat ditebak oleh orang tak dikenal Selain itu Perdana Menteri Jepang juga pernah ditebak oleh orang tak dikenal Itulah mengapa paspam presa ini harus sigap mengamankan Presiden Jokowi dari segala ancaman yang ada Apalagi semboyan paspam presa adalah tameng hidup Presiden Lebih baik mereka mati terhormat tertembak musuh Demi melindungi simbol negara daripada mereka gagal dalam penubasan Hal itulah yang membuat paspam presa ini lebih waspada dalam mengamankan Presiden Jokowi Beberapa senyap paspam presa juga ditebakkan di gedung tertinggi saat Presiden Jokowi kunjungan di daerah Paspam presa ini siaga dari atas gedung apabila ada pelaku yang memberikan ancaman ke Presiden Jokowi Maka sesuai SOP paspam presa langsung melumpuhkan musuh atau menembak mati pelaku di tempat Seperti script service Amerika Serikat yang menembak mati sniper musuh setelah melukai Donald Trump Bagaimana tanggapan kalian dengan kuasa dan paspam presa peninggi Presiden Jokowi setelah mendengar kabar Presiden Jokowi Jurnal Trump ditembak? Silahkan ada mekanik di kolom komentar